Halo semuanya, kali ini saya, Nikola Dwas Mulia, akan mengajak kita semua mengunjungi keindahan Indonesia. Indonesia, sebuah negara yang kaya akan budaya. Indonesia terdiri dari beragam suku tersebar di beberapa pulau. Indonesia memiliki pulau-pulau yang begitu indah. Inilah Indonesia, keragaman suku budaya yang dimilikinya menjadikan citra diri bangsa. Salah satu pulau yang memiliki daya pika kewisatawan baik domestik maupun mancan negara adalah Papua. Siapa yang tak kenal Papua? Pulau yang dipenuhi dengan kekayaan alam nusantara. Sangat memikat siapapun yang datang berkunjung. Kali ini, saya akan mengajak kita semua melihat sebagian kecil dari tanah Papua. Kita akan mengunjungi Raja Ampat. Siapa yang tak kenal dengan nama Raja Ampat? Namanya sudah sangat mendunia. Mari jelajahi dan menikmati keindahan Raja Ampat yang begitu eksotis layaknya surga. Raja Ampat menawarkan alam yang begitu menganggungkan sehingga para wisatawan enggan untuk pulang. Kabupaten Raja Ampat terdiri dari empat pulau besar yaitu Pulau Waigeo, Bantanda, Batanta, Salawati, dan Misool, dan 1847 pulau-pulau kecil lainnya. Pesona alam bawah laut disungguhkan oleh tempat wisata Raja Ampat. Bagi kamu yang gemar diving dan snorkeling, disinilah surganya. Karena perairan Raja Ampat ini merupakan destinasi diving terbaik di dunia. Temukan dan merasakan sendiri senisasi, menyelam, dan bertemu beragam jenis biota laut yang unik. Menurut salah satu organisasi lingkungan internasional yaitu The Nature Conservancy and Conservation International, ada sekitar 1.318 jenis ikan dan 699 jenis molusca. Hewan lunak dengan 537 jenis terumbu karang. Bukan hanya keindahan alam bawah laut yang memesona, pemandangan di atas permukaan juga luar biasa. Geretan pulau-pulau batu di tengah gradiasi air biru terlihat begitu natural dan sangat memukau. Siapkan visi kamu untuk mencapai puncak bukit dan melihat segala keindahan ini. Tuhan menciptakan alam yang begitu indah dan mari kita jaga dan menikmati. Keramahan masyarakat sekitar menjadi daya tarik dan nilai tambah untuk wisatawan yang berkunjung. Dan kamu bisa belajar lebih banyak mengenai budaya setempat yang sangat kaya juga. Yuk, ke Raja Ampat. Buat kamu yang mau ke sana, kamu harus mengambil penerbangan ke Sorong, Papua. Setelah itu, kamu bisa melanjutkan perjalanan ke Raja Ampat melalui laut. Ada tiga pintu masuk sekaligus lokasi pengecekan menuju ke Raja Ampat yaitu Pelabuhan Valaya di Wasai, Pelabuhan Yelu di Pulau Misool, dan Bandara Marindi di Pulau Waigeo. Kita patuhi protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Sampai sini informasi dari saya, Nicole Edwes Mulia, seputar tempat wisata Raja Ampat. Sehat selalu dan Tuhan memberkati. Sehat selalu dan Tuhan memberkati.